Hai RealTrader, balik lagi di Youtubenya Traders Family di sesi Tanya TF. Kali ini pak, saya punya banyak pertanyaan untuk bapak. Seru dong kali ini nih. Iya karena pertanyaannya udah numpuk pak. Langsung aja ya. Dari Vesti Gaming, dia scalper pak, dia mau tanya ketika dia scalping, candle nya belum menyentuh tepe tapi jam scalping nya udah usai, mendingan dibiarin aja atau di cut. Oke kalau jam scalping nya udah usai di cut pak. Udah jelas banget. Udah jelas banget. Apalagi bapak udah nentuin nih. Misalnya saya trading scalping itu di jam 8 malem sampai jam 10 malem. Wah ceritanya dia suka market yang hektik. Iya cocok nih buat scalping nih. Ini misalnya ya. Kemudian udah jam 10, ya di cut pak posisinya pak. Jangan bapak mau jadi scalper tapi nutup posisinya pas profit nya doang. Ini ABC nih pak, asal biru close. Asal biru close, kalau merah saya tungguin sampai balik. Kalau misalkan biru buru-buru kalau di close. Kalau merah yang tadinya scalping jadinya intraday. Karena pada dasarnya scalping itu trading nya pendek-pendek ya pak. Betul. Bukan profit nya yang pendek-pendek. Iya iya iya. Udah jelas ya pak ya. Jangan sampai pak. Bapak gira profit scalping. Gira loss kayak pak DP bilang tadi tuh. Intraday kok gak swing. Waduh. Itu bahaya pak. Harus bisa bedain scalping atau ABC. Oke ya pak ya. Yuk lanjut pak. Dari Sergi. Halo hari ini Pak Tita dan tim TF. Tolong dibentuk serius tim pemburu para komplotan Pips Hunter di aplikasi. Iya. Mereka merusak wajah analis yang pengen serius pak. Karena korbannya udah banyak dan pada rugi semua nih pak. Ini merugikan para analis yang pengen serius. Oke. Karena mereka mah gampang pak. Gira loss ya tinggal buat akun baru lagi. Oke. Iya kan. Bahkan dia sampai di kick dari grup nya pak. Karena ketahuan membongkar. Ada grup. Nah. Oke oke. Sayang sekali aplikasi TF yang sangat bagus dirusak. Ngasih para analis yang profit nya kecil-kecil jadi tersingkir pak. Oke sebenarnya kita juga udah tau ya. Kalau bakal ada orang yang mencari Pips Hunter. Iya. Atau cuma nyari TF point nya. Gak serius ngebangun karir atau portfolio di TF. Betul banget. Itu udah tau. Bahkan kita juga udah antisipasi nih. Dan tim Traders Family juga udah ngerazia nih. Channel-channel yang satu sinyal. Tapi diposting banyak channel. Iya karena boro-boro pak. Ada satu orang nih pak. Channelnya sampai 12. Iya. Itu kita tau. Dan udah ditindak lanjuti. Karena itu ngerugiin banget pak. Iya. Kasian yang ngelahain pak. Yang pengen serius. Betul. Karena dia nganggep gue cuma kerja sekali nih. Iya. Cash out nya 12 channel. Waduh ini cuan banyak nih. Makanya. Tapi ini pak. Yang ngeri nih pak. Sampai grup ini gimana pak. Ini juga saya kaget loh. Ternyata ada grup. Saya kira mereka cuma jalan masing-masing aja loh. Iya. Ini kayaknya lubang nih. Udah saya jalanin deh. Gak bikin komplotan nih pak. Iya gak sampai semengerikan bikin komplotan loh. Iya. Makanya. Oke oke. Jadi pak Sergi. Bapak tolong hubungin kami. Biar kita bisa ngobrol. Atau bahkan ketemu. Bapak ceritain pak detailnya. Kenapa bisa sampai ada grup nih. Dan bapak juga sebenarnya kan ngelaporin kan hal ini. Pasti bapak ngomong nih. Ini udah gak bener. Makanya mau di kick dari grupnya. Berarti bapak udah satu visi misi sama TF. Ya untuk membirukan lautan forex. Betul. Dan membasmi oknum. Kita bantai abis ya pak ya. Bantai abis. Nah buat temen-temen yang ketemu kes-kes kayak begini nih. Oknum-oknum begini. Langsung aja tulis di form pengaduan. Nanti kita investigasi lebih lanjut lagi. Iya pak ya. Oke ya. Lanjut pak. Dari Willy Su. Pak mau tanya dong bagaimana cara membandingkan chart dan harga di broker. Sesuai dengan market realnya. Tujuannya agar saat trading itu dapat harga real pak. Bukan yang dimanipulasi. Oke. Simpel pak. Bapak tinggal nanya brokernya. Broker yang bapak pakai atau broker yang akan bapak pakai. Ini pakai LP nya apa? Oh karena LP nya beda-beda ya pak ya. Bisa beda-beda. Kemudian bapak cek harga LP sama harga broker nya sama apa enggak. Atau kalau beda bedanya seberapa jauh. Karena harusnya kalau berbeda pun enggak berbeda jauh nih. Enggak sampai 50 pip ya pak ya. Enggak sampai 50 pip. Karena jangan sampai brokernya ini cuma nyantumin nama nih. Oh saya sih pakai LP nya A. Padahal harganya kalau bapak cek. Kok LP nya sama brokernya bedanya jauh selisihnya. Sampai 50 pip. Sampai 50 pip. Berarti kan ini cuma catut nama kan. Iya betul. Padahal dia enggak pakai LP tersebut ya pak ya. Betul. Nah bisa jadi kan ini salah satu indikasi broker ini manipulasi harganya. Nah lagi kalau ngomong indikasi pak. Untuk broker broker yang bandar yang market maker. Kita udah bikinin video khususnya. Betul. Jadi bapak jangan cuma ngecek dari harganya doang. Betul. Banyak pak yang bisa di cek. Bapak nonton aja videonya pak. Ya untuk link videonya kita akan taruh di bawah ya pak ya. Bapak tinggal klik terus nonton aja. Oke ya. Yuk lanjut pak. Dari Cryptoress 878. Om saya jadi turun peringkat karena kurang posisi. Padahal metode yang saya pakai sedang tidak cocok dengan market. Ya. Apakah saya harus merubah metode atau bagaimana sebaiknya. Karena dia masih pemula pak. Dia trading enggak banyak fair sama enggak banyak metode. Oke. Ntar dulu nih. Ini saya bingung nih. Saya juga bingung. Kurang posisi. Kok jadi turun peringkat pak. Padahal enggak. Belum tentu ya pak. Ya belum tentu loh. Harusnya kan stay. Karena dari misalnya minimum syaratnya 5. Cuma jadi 3 atau 4. Kalau ini profit. Harusnya kan enggak naik tapi juga enggak turun. Iya betul. Kalau Bapak di Pro 2 berarti tetep di Pro 2. Iya. Kalau Bapak di Elite 1 berarti tetep di Elite 1 doang. Iya harusnya enggak turun pak. Harusnya enggak turun. Kecuali kalau lost ya pak ya. Oke kalau lost. Nah ini metodenya udah di backtest dulu belum. Nah itu. Iya kan. Oke. Kalau udah di backtest dan memang di bulan-bulan tertentu ada posisi yang kurang nih. Katanya 1 bulan ini cuma ada 3 sinyal. Sebenarnya enggak ada masalah pak. Berarti Bapak menjalankan data backtestnya Bapak udah sesuai. Iya. Laginya juga kalau misalkan dipaksa takutnya jadinya blunder ya pak ya. Betul. Yang tadinya kurang posisi dipaksain. Iya. Yang tadinya enggak turun medal harusnya ya. Harusnya stay. Bisa jadi turun loh. Iya. Itu kita baru ngomongin 1 ya pak ya. Belum lagi kalau misalkan itu lost. Iya. Takutnya revenge lah. Revenge bisa berlanjut itu. Iya makanya. Hanya karena memaksakan 1 sinyal. Iya. Kurangnya 1 lagi nih saya bisa naik. Oke. Nih. Kalau misalkan dia kurang posisinya Bapak ada saran enggak pak? Oke sebenarnya gini pak. Kan Bapak udah punya metode yang di backtest. Bapak tinggal jalanin aja sesuai dengan data backtestnya. Oke. Kemudian Bapak backtest lagi nih. Metodenya Bapak di pair yang lain. Hmm. Sehingga 1 channel Bapak ini bisa ada 2 pair. Ada 3 pair. Nah iya betul banget tuh pak. Iya. Ya mendingan kita kalau misalkan memang metodenya kayak begitu ya tinggal di jalanin aja pak. Tinggal di jalanin. Jangan dipaksa-paksa. Iya betul. Karena mendingan enggak dapat medal. Daripada kita hilang medal. Iya. Oke ya pak ya. Yuk lanjut ya pak. Iya. Dari Sang Sejati. Pertanyaannya apakah kira-kira untuk mencapai level master atau bahkan legend. Itu hanya bisa dicapai kalau kita pakai metodenya pak Tito aja. Oke. Karena sepertinya musahil untuk mencapai level legend kalau metodenya enggak istimewa. Wih istimewa. Tapi jika seandainya ada yang pakai metode sendiri dan bisa mencapai level legend. Saya yakin metodenya pasti top dan di atas rata-rata. Atau ilmu saja masih kurang dalam dunia trading pak. Gimana pak? Oke kita bahas dulu nih. Oke. Apakah harus memakai metodenya pak Tito? Hmm. Jawabannya enggak pak. Bapak sebagai trader bebas punya metodenya masing-masing. Iya karena istimewa setiap orang beda-beda ya pak. Betul. Apakah bapak mau nilai metode yang istimewa itu kalau metodenya keren. Wah. Metodenya digabung. Indikator stokastik. Digabung moving average. Dicampur Fibonacci artinya istimewa. Waduh. Enggak kan. Terlihat profesional. Keren sih metodenya. Iya. Cuman balik lagi. Metode itu ujung-ujungnya harus profitable. Iya. Tapi kan bisa buat jualan pak. Ya kalau jualan pak tentu bisa dipakai. Iya kan. Bingung sendiri sih kalau indikatornya banyak sih. Iya. Oke. Oke jadi apakah harus pakai metode pak tentu. Enggak. Bapak coba cek deh pak. Channel-channel yang ada di aplikasi Readers Family yang levelnya master. Iya. Ini kan banyak nih. Itu konsisten ya pak ya. Iya konsisten sampai master. Nah disini bapak cek jumlah bukan jumlah. Sinyal mereka itu sama apa enggak di setiap channel. Pasti beda-beda sih pak. Pasti beda-beda. Kemudian rata-rata pips, SL dan TP nya itu sama apa beda. Ya pasti beda lah pak. Pasti beda juga dong. Gaya tradingnya aja beda-beda. Berarti kan itu mereka gaya tradingnya beda. Iya. Otomatis metode nya juga beda-beda. Iya. Dan mereka bisa loh sampai master. Iya. Iya kan. Jadi enggak harus metode yang wah banget. Yang penting metode itu profitable pak. Nah itu harus profit ya pak ya. Harus profit. Cuma keren-keren, jago-jago tapi kalau misalkan enggak profit ya sama. Ya kalau ujung-ujungnya harus buat apa. Iya. Nah inilah yang ngebedain TF dengan yang lainnya. Kalau mereka fokus pada edukasi di metode, TF itu fokus pada resiko, money management, mindset, dan mental ketika menjalankan tradingnya. Ya itu yang banyak banget nggak diajarin tempat lain ya pak ya. Betul. Padahal ini fondasi nya nih. Karena percuma nih metode nya secanggih apapun, kalau cara menjalankannya salah, ujung-ujungnya pasti loss juga. Iya. Fondasi nya udah jelek bikin bangunan aja pasti cepet hancur ya pak ya. Cepet hancur. Iya iya iya. Ini sama kayak kita ngomongin soal mobil mewah pak. Iya. Sekeren-keren yang orang pak pakai mobil mewah. Kalau yang bawa mobil amburadul pak. Ugal-ugalan ya. Ugal-ugalan. Ya itu nabrak-nabrak juga pak. Ya kecelakaan juga pada akhirnya. Iya iya iya. Oke ya pak ya. Nah ini untuk metode, setiap trader punya metode nya masing-masing betul ya pak ya. Betul bebas. Karena bagi bapak nih ketika bapak nemuin suatu metode dan itu nyaman buat bapak jalanin. Dan menghasilkan profit. Berarti itu istimewa buat bapak. Istimewa tuh pak. Oke ya pak ya. Nah buat para temen-temen nih yang mau pengen tanya. Seperti biasa nih tinggal tulis aja di kolom komentar dengan hashtag TanyaTF. Di video manapun kita pasti jawab. Oke ya. Now or never change your life. Bye. Bye.